Intro Halo ketemuannya gue Repure Jadi video kali ini gue membahas tentang Vojopen F1 ini Yang sudah gue gunakan kurang lebih seminggu lah ya Dan gue juga Sudah mempersiapkan di drive vision bawah Jadi kalau misalnya kalian mau liat Unboxing nya, mau liat Camera test nya, vlogging test nya Mau liat game test nya, benchmarking nya Gue udah siapkan di drive vision bawah Jadi kalian bisa langsung skip video ini, mau kemana aja Terserah, bebas gitu Dan gue bakalan memberikan Kesimpulan juga sebagai Youtuber dan sebagai user Dari handphone ini Jadi stay tune terus di video ini Dan yuk Jadi ini gue beli dari Mr.Roxy Dan Ya jadi sedikit cerita gue mencoba Peruntungan, mencoba mencari Di prasel si Razada Dan gak dapet, akhirnya gue cobalah Iseng-iseng ke Roxy karena gue mau ganti sim card gitu Ternyata mereka ada stock Dan untuk handphone ini kalian bisa beli dengan satu KTP saja Jadi kalau misalnya kalian mau beli lagi Itu KTP nya mesti beda Dan disini gue sudah memiliki yang varian 6GB 128 Nah ini sebenernya ada 3 di Indonesia Yang 6GB 64 6GB 128 Dan 6GB 128 Armor Edition Bedanya Armor sama yang biasa itu apa tuh Jadi yang ini adalah Armor Edition nya Seperti kita bisa lihat Belakang atau back case nya itu berbeda Dengan yang biasa gitu Tapi gue bakalan nunggu juga sih Untuk yang Armor Edition ini Semoga cepat juga dijual Karena gue tertarik gitu Oh iya kita belum buka ini nya Nah ini Untuk spek singkatnya Jadi disini bekalan Snapdragon Qualcomm 845 Disini juga sudah dilengkapi oleh Liquid Cooling System Disini AI Camera Dan disini kapasitas baterai nya 4000 mAh Dan langsung kita unboxing Nah buat kalian yang penasaran kenapa udah dibuka Karena ya waktu gue beli di Mi Store itu Emang kita punya hak atau kita bisa lah Mau dibuka dulu, dicek dulu Mana tau ada yang kasus kayak kemarin tuh kameranya kurang atau gimana gitu Nah akhirnya kita bisa langsung tes langsung disana gitu Biar kalau misalnya gak ada masalah langsung bawa pulang Dan ini adalah yang pertama Kita ada dapet Untuk handphone nya disini berwarna Steel Blue Nah ini yang Steel Blue Dan kalau kalian mau lihat yang Black Ada disini Oke Ini adalah Graphic Black Nah jadi kalian yang mana lebih bagus nih Adalah Graphic Black dan Steel Blue Jadi kalian tinggal pilih saja Tulis komentar di bawah lah ya Dan next nya box nya ada tadi Buku panduan dan ini Ada charger Oke masih keras Oke next disini ada Xiaomi power disini besarnya 5V 2.5A Nah ini Dan disini untuk kabel datanya Sudah Type-C Ini kalian bisa lihat Type-C tuh Sudah Type-C disini Dan disini ada streaming jektor Yang terakhir Oke sekarang kita bakalan masuk ke pembahasan kamera dari handphone ini Kamera di handphone ini sudah diangkapi oleh AI System Gimana akan membuat lebih bagus lagi hasil jepretan ya Dan disini gue juga sudah ada beberapa footage untuk Apa namanya Fotonya Ada juga untuk nge-vlognya Coba-coba nge-vlog gitu Kalau untuk nge-vlog ini Kameranya bisa kamera depan dan kamera belakang Untuk kamera depan sudah dilengkapi oleh image stabilization Dimana kalau misalnya kalian lagi nge-vlog oleh kamera depan ini Sudah Agak ini ya Agak stabil gitu Nah nanti gue bakalan ngasih juga footage-nya Dan untuk kamera belakang kita bisa nge-record Hingga atau up to 4K Tapi belum ada image stabilization-nya Atau image stabilization-nya itu Enggak support buat di kamera belakang dapot Dan inilah footage-nya So ya disini adalah review Jadi ini gue yang ketes untuk kamera pocafone Ini untuk resolusinya 1080p Jadi gue sudah menggunakan tongsis juga Katanya dia punya image stabilizer Jadi ya gue juga mau lihat juga sih Dan ini untuk kameranya Ini untuk di Apa namanya Untuk di light yang bagus Bukan untuk lower light Gambarnya oke sih menurut gue sih Untuk kamera depan ini Ini kita bakalan switch ke kamera belakang kali ya Untuk yang ini Untuk ukuran 4K 120fps Kalau gak salah Untuk gue lihat ini Dan dia kelemahannya adalah Stabilizer-nya Atau image stabilizer-nya itu Enggak aktif Kalau misalnya kalian nge-record Dalam ukuran 4K Nah ini kalian bisa lihat Gambarnya bagus banget sih Untuk menurut gue Ini hijau-hijau Ini adalah footage Slow motion-nya Jadi mungkin menurut kalian Bagus apa enggak Nah ini adalah kamera belakangnya Dan peserta mic-nya Jadi kalau misalnya Untuk kamera belakang itu Bisa 720p, 1080p, dan 4K Nah sedangkan kamera depan itu Cuma bisa 1080p dan 720p Nah ini lagi macer Di sekitaran Hayamuruk Nah ini masih gedung ansip Udah nyala Gue gak tau sih Hampir setiap minggu ada acara disini Cuma gue gak tau ada apaan Jadi ya asli kita balik aja Oke dan ini penampakan malam-malam Lagi di dekat Patagon Jadi ini kamera depan Untuk 1080p Jadi ya emang gue mau ngetes sih Bakalan kayak gimana gambarnya Bagus atau enggak mic-nya Ini kegelapan Cuma so far gambarnya Masih kelihatan sih gue Oke, thanks Jalan Ayy, meng Meng Ada pengucing Udah kucing Iya Inilah Line H2 Revolution Jadi gue udah setting rata kanan Dan ya bakalan gue Coba lagi bermain Apakah ngoleg atau enggak gitu Nah ini gue Dikasih pinjem oleh Akunnya Liao Mings Jadi thank you For Liao Mings Tapi gue gak tau Dimana tempat yang rame gitu Cuma dia bilang katanya Ke kota Magdanani Atau something Magdanani Sejak banget Merisat Let's file Tapi sebenernya gue mau coba Tempat monster yang lebih kuat Bukan lebih kuat Lebih banyak lagi gitu Yang ngelag Karena gue gak main Line H2 Jadi gue gak tau tempatnya gitu Sebenernya gue pengen ngetes aja gitu Bakalan Nge-lag atau enggak gitu Kalau misalnya kayak Segini-segini mah dikit-dikit mah Akhirnya gak Gak bakalan nge-lag deh Ya kalau misalnya kalian tau Kalian tulisin komentar di bawah lah ya Biar gue tau juga gitu Biar gue bisa ngetes juga Mungkin nanti bakalan gue update di Instagram gue Kalian komentar aja Dimana Tempat Line H2 ini yang bisa nge-lag Atau kalian mau minjemin ID ke gue Buat ngetes Bakalan Gue tes Jadi kalian tinggal komentar aja lah ya Oke dan ini ada PUBG Jadi dia udah langsung Has been Set to high Ini gue dulu Gue inget Waktu dulu itu Waktu handphone gue sebelumnya itu Di setting low deh Seinget gue Jadi ini Langsung high Ternyata Jadi gue bakalan coba Satu match Nah ini squad gue nih Gue adalah squad tanpa celana Oke let's go Kita main Hanya nga Ditanda nya naman d日 Emok nangalig Anong Anong Guna Wah, nyangkut di.. Oke, let's go Semangat ya Buset, tekanan aja Oke, sekarang kita bakalan coba game AOV Nah, disini gue sudah menyalakan resolusi HD dan High Frame Red Mode Dan ini baru.. Gue gak tau kapan resetnya, tapi ini udah gue kembali ke Silver Jadi langsung kita masuk seorang yang aja Wah, cepet banget Oh iya, ini tiernya Silver ya, jadi.. Ya, begitulah, begitulah Eh.. Eh.. Oh.. Eh.. Ini beda launchernya sekarang Mana Regen Mana Regen Mana Regen Maka Mana Regen semua Get back to farming Ada Valhen ada Ion Siap-siap rusak Ini apaan nih kok ada 2 Ada tanah Valhen Kita lempar dulu Ngapain dia pada.. Hah? Nanti pikir gak sakit ya Terimakasih gue ya Leuga Ya di.. Ding-ding dong emang Kita lempar, dia mau nyeruduk Kita pukul disini Dia bakal mati Satu.. Dua.. Tiga.. Mati dia Ini juga Akan mati juga dia Double kill loh Valhen double kill Oh iya, gue juga double kill Ya sudah lah Untuk Silver gue rekomendasikan Untuk mengkakai Menganga Karena mereka gak tau sakitnya Menganga Oke buts Ouch 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 Wih dia berhenti Dia diem Wih dia pukul Waduh Asik nih Wah Mantap Menang juga ternyata Ya itu untuk AOV ya Oke sekarang kita sudah masuk ke pembahasan kesimpulan Jadi Dengan budget 5 juta Apakah worth it handphone ini Menurut gue Worth it Apalagi gue sebagai Youtuber Gaming Dan gue juga udah mulai Suka sih Karena foto-fotonya ini Bener-bener bagus Jadi gue emang dulu Kalau kalian ngikutin gue Tapi dulu Gue jarang Bukan untuk foto-foto Gambar-gambar Ngeposting-mosting Mungkin karena menggunakan handphone ini Gue bakalan lebih sering lagi ngeposting-mosting foto Jadi yang kita kata juga Untuk Gamenya Untuk game Jadi Selama ini gue main game Di sini Itu Puas-puas aja Gak ada masalah Gak pernah ada masalah Dan Kalau misalnya kalian tanya Bang Pernah panas Gak tau Kok pernah panas sekali Tapi panasnya itu cuma anget doang Tapi waktu itu gue lagi Untuk last month game Nah itu Emang agak anget Karena ini juga sudah dilengkapi oleh Display system Dan kalau misalnya kalian tanya Bang Ada kekurangannya gak Kepurangannya itu adalah Karena ini belum MUI 10 Jadi Dimana Kalau MUI 10 tuh Kita bisa Melakukan screen recorder Atau Rekord internal sound Itu Menggunakan handphone Xiaomi Kalau misalnya belum MUI 10 Ini emang Enggak semua MUI di bawah 10 Itu gak bisa Ada juga yang bisa Tapi kalau MUI 10 Setau gue Pasti bisa Nah Kalau misalnya Ini sudah MUI 10 Ini bakalan ada 3 option Jadi Sistem Mute Dan mic Mic Mute Itu gak ada suara sekali Dan sistem itu Record internal audio Dan itu sangat-sangat berguna Untuk gue Untuk youtube Untuk gaming Karena Kalau misalnya mau Nge-record lewat handphone itu Bunda mesti perlu Set recorder lah Soal Redmi Atau sekalap macem Perlu diru Sekalap macem Berbeda dengan Samsung Kalau misalnya kalian lihat Samsung Dia punya record yang Tengah Jadi menurut gue Ya gue bakalan nunggu Sampai MUI 10 Dan itu Bakalan lebih Meningkatkan Produk fitas Youtube Gaming Di mobile Jadi ya cukup sekian Untuk video gue Kali ini Thank you banget Yang nonton Dan kalau misalnya Terbantu Like Subscribe Gue gak bakalan nolak Kalau di tag juga gak apa-apa Jadi sampai bertemu lagi Sampai jumpa Bye